Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Jambi tahun ini terlaksana berbeda dari tahun sebelumnya, di mana para mahasiswa baru akan mengikuti PKK secara daring. Tidak hanya itu, setelah kegiatan PKK berlangsung, mahasiswa baru akan langsung mengikuti perkuliahan secara daring hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kebijakan kegiatan pengenalan kehidupan kampus secara daring di Universitas Jambi disampaikan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Teja Kaswari. Kebijakan kegiatan PKK ini sudah diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama Rektor Universitas Jambi dan pihak Kemenristek Dikti. Hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai pencegahan penyebaran wabah virus corona. Dengan realita, hingga saat ini kasus virus corona di provinsi Jambi terus mengalami tren kenaikan. Teja Kaswari menuturkan PKK secara daring diikuti oleh mahasiswa baru dari rumah masing-masing tanpa adanya perkumpulan ataupun pembentukan kelompok di kampus seperti tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahapan PKK nantinya sesuai arahan Rektor, mahasiswa baru akan diberikan beberapa materi khusus seperti materi hudaya dan adat Jambi. Untuk pelaksanaan PKK ini dijadwalkan sekira awal September menunggu hasil seleksi mahasiswa masuk perguruan tinggi negeri wilayah Barat. Selesai kegiatan PKK, nantinya mahasiswa akan langsung mengikuti perkuliahan secara daring hingga waktu yang belum ditentukan. Namun terdapat kemungkinan dilakukan hingga akhir semester ganjil. Tapi memang kemungkinan besar perkuliahan kita di semester ganjil 2021 ini akan secara online. Oleh karena itu memang ada agak sedikit beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ketika mereka mulai PKK, kemudian langsung kuliah. Nah ini enggak lagi, ini kode aja tetap secara online. Jadi kemungkinan besar secara online ya. Mungkin kalau kita ngelihat kesendurungan pandemi ini akan berakhir di bulan Oktober atau September, Oktober itu mungkin kita akan segera. Kita lihat situasi lah kondisi pandemi ini seperti apa. Diketahui untuk mahasiswa baru yang mengambil jurusan eksakta dan tidak hanya membutuhkan materi secara teori, namun membutuhkan praktik hingga saat ini pihak kampus masih akan kembali mengevaluasi untuk sistem perkuliahan.